Betapa anehnya kematian gadis ini. Awalnya, dia hanya ingin menyalakan kembang api di pesta ulang tahunnya. Tapi dia tidak akan tahu. Sepotong kembang api yang pecah jatuh menimpa kepalanya. Ketika terjadi, dia panik dan mencoba melompat ke dalam air untuk memadamkan api. Hal yang aneh adalah, kembang api di negara ini semakin besar dan besar. Keesokan harinya, polisi mendapat informasi tentang gadis yang tewas dalam kebakaran tersebut dan langsung muncul di lokasi kejadian. Pemeriksaan forensik pendahuluan segera menyadari ada yang tidak beres. Dilihat dari kulitnya yang berkarbonasi. Waktu terjadinya api ini mungkin tidak singkat. Lantas kenapa luka bakarnya hanya di kepala korban saja? Selanjutnya menurut keterangan saksi mata. Malam itu, korban aktif menelpon teman-temannya untuk mengucapkan selamat. Dengan perhatian terfokus padanya. Gadis itu naik ke podium untuk mengucapkan terima kasih semuanya. Yang paling penting adalah, kembang api malam itu juga disiapkan oleh korban. Semua petunjuknya baik-baik saja. Kenapa pertunjukan kembang api menjadi seperti ini? Selain itu, mengapa terus terbakar setelah melompat ke dalam air? Setelah membawa jenazah ke kantor polisi. Polisi telah menyelidiki informasi identitas korban. Gadis yang tewas terbakar itu bernama Luke Gyadi. Usia 34. Adalah seorang penulis terkenal di internet. Nama samarannya adalah Deasi. Tunangannya Wang Sen adalah pemegang saham perusahaan tersebut. Dia sangat marah atas kematian pacar. Karena kemarin pagi dia baru mengetahui kalau gadis itu hamil. Sebelum dia bisa bahagia, dia menerima kabar mengejutkan. Dia pikir pembunuhnya pasti menghadiri pesta tadi malam. Orang yang paling mencurigakan adalah perwakilan penerbit untuk Gyadi. Karena Luke Gyadi adalah pohon uangnya. Dia tidak hanya mengumumkan bahwa dia tidak akan menulis lagu malam itu. Juga berniat mencabut seluruh hak representasinya. Perwakilan Chauvin tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Tapi di dalam hatinya, dia sangat membenci Luke Gyadi. Saat Awei menemukan perwakilan ini, Chauvin mengatakan bahwa dia dan Luke Gyadi hanyalah kemitraan yang bahagia. Mengenai fakta bahwa dia akan berhenti menulis, sudah memberitahu. Jadi tidak ada konflik di antara mereka. Saat berdua sedang berbicara, Si Aotang di sebelahnya mengambil pecahan cangkir teh di tanah. Dia tidak menyadarinya pada awalnya. Namun dia tidak sengaja melihat buku harian perjalanan Chauvin. Dia bisa yakin orang ini berbohong. Karena dia menyadari set tehnya hilang satu cangkirnya. Dikombinasikan dengan fragment itu. Cangkir teh ini pasti dipecahkan oleh seseorang. Ditambah lagi jadwal terakhirnya kemarin adalah bertemu Lu Jiayi. Jadi tidak sulit untuk menilai cangkir teh ini dipecahkan oleh korban di sini. Itu sebabnya Si Aotang menilai. Kemarin, Chauvin pasti bertengkar dengan Luke Gyadi di sini. Chauvin mendapati dirinya terekspos. Setelah berpikir sejenak, dia angkat bicara. Nyatanya, dia segera menyadari bahwa Luke Gyadi sedang tidak baik-baik saja. Karena sebelumnya dia menulis buku dan mengirimkan naskahnya dengan sangat cepat. Apalagi kualitasnya sangat bagus. Tapi tidak tahu kenapa. Dari tiga bulan lalu. Setelah dia bersama Wang Sen. Tidak hanya gaya penulisannya yang sedikit berbeda. Dan bahkan kecepatan dan kualitas penulisannya pun menyedihkan. Dia juga menasihati Luke Gyadi berkali-kali. Tapi dia sepertinya tidak peduli dengan penjualan. Dan kemarin. Adalah dia secara aktif menyarankan untuk tidak melanjutkan kontrak dengan Luke Gyadi. Hal ini menyebabkan gadis itu marah dan memecahkan cangkir teh lalu pergi. Setelah meninggalkan tempat ini. Kedua orang di sisi Awei kembali menuju vila korban. Setelah mencari beberapa saat. Mereka menemukan hal yang aneh. Gaya penataannya di sini yang tampak sangat aneh. Bukan kamar yang biasa ditinggali seorang gadis. Setelah itu, Awei menerima hasil otopsi korban dari pihak dinas. Anehnya, pihak teknis menemukan remah-remah bubuk fosfor di pakaian korban. Ketika si Aotang mendengar ini, dia sepertinya teringat sesuatu. Dia memegang kembang api di meja makan dan berkata pada Awei. Sebelumnya, dia tidak tahu bagaimana si pembunuh menyelesaikan kejahatannya. Tapi sepertinya sekarang. Misalkan seseorang menambahkan banyak bubuk fosfor ke dalam kembang api terlebih dahulu. Semua ucapan selamat malam itu ditujukan kepada korban saja. Hal ini menyebabkan kepala Luke Gyadi dipenuhi bubuk fosfor yang mudah terbakar. Jika kembang api yang jatuh yang meningkatkan suhu, maka pasti akan mengakibatkan kepala korbannya tertelan api. Dan api jenis ini tidak seperti api biasa. Hanya butuh oksigen. Bahkan di dalam air pun bisa terbakar dan tidak bisa dipadamkan. Dan butuh waktu untuk menyelesaikan semuanya. Jadi waktu si pembunuh pergi ke pesta pasti sangat awal. Untuk mendapatkan lebih banyak petunjuk. Keduanya mendatangi tetangga korban lagi malam itu dan mendapat undangan pesta. Orang ini sangat ketakutan karena pembunuhan itu. Katanya karena dia selalu di rumah bermain game tadi malam. Baru setelah pesta makan malam akan dimulai, dia baru muncul. Jadi saya tidak tahu siapa orang yang sampai di sana lebih dulu. Setelah itu, kedua orang tersebut berdasarkan daftar tamu untuk mencari teman dekat korban, Tran McLeod. Si Otang mengamati pemandangan toko rotinya. Ternyata gadis ini sepertinya sangat menyukai agama barat. Karena ada tanda silang di tempat yang paling terlihat di toko. Awe bertanya padanya tentang waktu pesta malam itu. Tran McLeod menangis saat berbicara dengan polisi. Karena tadi malam sibuk dengan toko. Jadi dia setujui dengan Luke Gyadi. Pasti akan secara pribadi membuat kue anggur favorit gadis itu dan membawanya ke sana. Jadi dia orang terakhir yang datang ke pesta. Tran McLeod baru saja selesai berbicara. Awe sedikit terkejut dan bertanya padanya. Jelas Luke Gyadi sedang hamil. Jadi kenapa kamu membuatkan kue berisi alkohol untuknya? Mendengar pertanyaan itu, Tran McLeod terkejut. Dia pasti tidak bisa seperti itu. Karena dia dan Luke Gyadi sangat dekat. Jika Gyadi hamil. Suatu hal yang besar, pasti korban mau tidak mau menceritakannya. Si Otang yang berada di sebelahnya segera menyadarinya. Setelah Tran McLeod mengetahui korban hamil, dia jelas khawatir. Saat kembali ke kantor polisi. Polisi melakukan tes darah terhadap korban. Hasilnya menunjukkan memang Luke Gyadi tidak hamil. Jadi Awe curiga tunangan Luke Gyadi berbohong tentang hal ini. Apalagi menghadapi hasil ini, Fuong Sam juga sangat terkejut. Ia mengatakan bahwa hari itu Luke Gyadi secara pribadi meletakkan kertas tes kehamilan di hadapannya. Apalagi dia juga menegaskan kembali. Apakah kertas itu palsu? Tapi kalau memang begitu. Jadi kenapa Luke Gyadi menipunya? Sampai sini. Fuong Sam tiba-tiba teringat sesuatu. Sekitar seminggu yang lalu. Dia ingin putus dengan Luke Gyadi. Karena seseorang memposting beberapa foto mesra seorang gadis dengan pria lain secara online. Walaupun gambarnya buram. Tapi dari sana bisa melihatnya. Setelah Luke Gyadi berkencan dengannya, dia masih menjalin hubungan dengan pria lain. Awalnya, dialah yang membuat catatan kehamilan dan memohon maaf padanya. Terlebih lagi, Luke Gyadi bersumpah bahwa bayi itu adalah miliknya. Ini membuatnya lembut dan tidak putus asa. Tapi sepertinya sekarang. Mungkin dia ditipu oleh gadis itu. Setelah keluar dari ruang interogasi. Siaotang curiga Luke Gyadi benar-benar menjalin hubungan rahasia dengan seseorang. Jadi bisakah pria ini bertindak kejam karena melihatnya bertunangan dengan Fuong Sam? Pada saat ini. Siaotang tiba-tiba menyadari adegan di foto mesra itu di internet. Sepertinya diambil dari kursi yang ada di rumah korban. Ditambah lagi tata letak yang aneh di mansion itu. Siaotang berpikir pasti ada petunjuk tentang pria rahasia di sana. Untuk menemukan pria yang selalu menjalin hubungan dengan Luke Gyadi. Mereka berdua pergi ke rumah gadis itu. Siaotang sedang duduk di kursi di meja makan mencoba menemukan sudut fotonya. Memang, berkat latar belakang kursi itu, beberapa helai kain wall yang tidak biasa ditemukan. Selain itu, Tia Duong juga menemukannya. Beberapa buku dirak merupakan karya tahun 1960-an. Jadi dia berasumsi bahwa lelaki misterius itu mungkin adalah lelaki tua. Malam itu, setelah pulang kerja, Siaotang pergi ke toko buku temannya. Karena Luke Gyadi tiba-tiba meninggal dunia. Buku-buku yang dia tanda tangani sebelumnya semuanya terjual abis. Siaotang melihat tanda tangannya, kata-katanya sepertinya terlihat di suatu tempat. Tapi tidak bisa memikirkannya. Tepat ketika dia sedang menunggu temannya pulang kerja. Siapa sangka pria tetangga rumah korban itu pergi ke toko buku. Dia memegang setumpuk buku dan CD tua yang dia pinjam di sini sebelumnya. Dan terus bertanya pada Ajuong apakah dia bisa menjualnya kepadanya. Karena besok dia harus berangkat dari sini untuk pergi ke luar negeri. Bahkan ditawarkan dengan harga yang sangat membingungkan. Ajuong melihat ini dan mengira dia menyukai film-film lama. Jadi harus menjual salah satunya kepadanya. Setelah orang itu pergi, Siaotang merasa penasaran. Kemudian dia bahkan meminta Ajuong untuk menunjukkan film yang telah dilihat pria itu. Dan inilah yang membuat Tia Duong mengerti. Ternyata gaya tata letaknya ada di rumah korban. Simulasikan sepenuhnya latar film lama. Besok pagi, Kedua polisi itu segera mendatangi rumah pria satunya untuk mencari tahu. Mereka curiga dia kemungkinan besar memiliki hubungan misterius dengan korban. Namun yang membuat mereka merasa aneh adalah. Di rumah orang ini, Pintunya terbuka dan dia tidak ditemukan. Tia Duong menemukan pakaian wall di gantungan di ruang tamu. Lalu aku melihat sebuah kotak kardus penuh barang di samping sofa. Sepertinya orang ini sedang berkemas untuk pindah. Siaotang dengan mudah memeriksa isi di dalamnya. Siapa sangka banyak ditemukan foto-foto licik kehidupan korban. Sekarang buktinya sudah jelas. Sepertinya pria di sebelah ini mempunyai niat buruk terhadapnya. Tepat pada saat ini, Siaotang dengan pendengaran yang tajam mendengar sesuatu. Ah Wei segera mengikuti suara itu ke samping jendela. Lalu tarik keluar untuk melihat. Ternyata pria itu sedang bersembunyi di dalam dan gemetaran sekarang. Berpikir sudah dapat pembunuhnya. Namun setelah Ah Wei membawanya ke ruang interogasi. Baru sadar kalau orang ini hanyalah orang gila. Dalam kegilaannya dia memberitahu polisi. Sebenarnya dia hanyalah seorang pria yang menyukai hal-hal lama dan menyukai film-film lama. Luke Gyadi tidak berbakat seperti yang orang lain kira. Sejauh yang dia tahu. Pengeluaran Luke Gyadi yang boros sudah menghabiskan uang yang ia tulis untuk menulis buku. Tidak tahu apakah itu kebetulan atau tidak. Dan dia sudah lama mendambakan gadis itu. Karena dia merasakan gadis ini. Sangat mirip dengan pemeran utama wanita di film favoritnya. Sehingga terkadang ia mengeluarkan uang untuk mengajak Luke Gyadi menutup plot di film tersebut. Karena dia memberi banyak uang. Luke Gyadi ingin bekerja dengannya untuk membuat rumahnya sesuai dengan keinginannya. Adapun pembunuh gadis itu, dia tidak bisa memastikannya. Tapi pada siang hari sehari sebelumnya. Dia melihat Luke Gyadi berdebat dengan sahabatnya. Apalagi isi pertengkaran keduanya mengejutkannya. Awei mendapat petunjuk dan pergi ke toko kue sahabat korban. Mereka belum sempat menanyakan apapun. Tran McCloy tiba-tiba menerima panggilan telepon dan hendak pergi. Tapi saat ini, Siaotang tiba-tiba menyadari kata di kue itu. Saat itu dia sepertinya telah memahami kebenarannya. Sampai Tran McCloy menutup telepon. Siaotang ingin menguji penilaiannya. Ia segera meraih tangan kiri Tran McCloy. Benar saja, ada banyak bekas bubuk magnesium yang terbakar di atasnya. Ketika Siaotang melihat ini, dia memastikan bahwa dia adalah pembunuh Luke Gyadi. Karena polisi sudah mengetahui informasi dari pria gila itu. Siang hari sebelumnya, semula ia berniat mendatangi rumah korban untuk memerankan alur cerita dalam film tersebut. Siapa sangka pemandangan indah itu tiba-tiba diganggu oleh Tran McCloy yang menyerbu masuk ke dalam rumah. Dia menyembunyikan fakta bahwa dia mendengar isi argumen mereka. Ternyata gadis inilah yang sebenarnya adalah penulis di balik Luke Gyadi. Tanda tangan di buku-buku itu dan kata-kata di kuenya benar-benar bisa membuktikan hal ini. Nama Samarandiazi mengacu pada singkatan nama Inggris Jasmine. Saat ia dan Luke Gyadi bertengkar, disebutkan bahwa keduanya telah bersumpah untuk ngelajang selamanya. Karena itulah Siaotang menilai hubungan mereka bukan sekadar teman dekat. Ketika Tran McCloy terungkap, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan keras. Awalnya, Luke Gyadi berinisiatif menyuruhnya bersumpah. Dan karena sumpah itu, Tran McCloy enggan mengetahui berapa banyak elit yang mengejarnya. Kini masa muda mereka yang indah telah berakhir. Luke Gyadi menemukan seseorang yang punya uang dan berencana menikah. Hal ini membuatnya merasa dikhianati. Menurut keyakinannya, hanya pembakaran yang bisa menghapus dosa Luke Gyadi. Itu sebabnya dia mendapatkan kembang api di pesta hari itu. Setiap episode adalah kasus yang mendebarkan. Nama saya, Mancu. Terima kasih telah menonton.